Intro Hai Youtuber, selamat datang di saluran berkebun saya, Maknya Benyamin Pada video kali ini, saya mau reporting atau mengganti media tanamnya angkrek katlea saya Nah, sebelumnya saya pakai media tanam khusus untuk angkrek katlea saya beli online Dan ini sudah setahun atau dua tahun deh, saya lupa tepatnya mengganti media tanam Nah, belum lama ini saya beli sidling katlea Terus, ada media tanam juga Emang saya lagi nyari media tanam untuk sidling kan Dan saya baru tahu kalau sabut kelapa itu bagus untuk media tanam sidling Dan termasuk untuk katlea dewasanya Katanya kalau pakai sabut kelapa itu bisa bikin katlea berbunga setahun dua kali Hmm, saya agak-agak pesimis Soalnya ini katlea saya ini sudah tiga tahun Sejak dibeli tidak pernah berbunga Ya, saya juga sih yang salah Karena katlea ini suka tempat yang terang, tempat yang hangat Sepanjang hari Termasuk malam hari Nah, saya taruhnya itu di kamar tidur yang sejuk Yang adem-adem, sejuk banget, dingin Kesukaannya si angkrek bulan ini Jadi, angkrek bulannya tiap tahun berbunga dengan cantiknya Bisa sampai tiga enam bulan bertahan bunganya Sedangkan si katlea ini sama sekali tidak berbunga Hanya beranak-pinak aja Lalu setelah tiga tahun saya browsing sana-sini Nah, terus Tahun 2018 ini saya taruh di ruang tamu Jadi, malamnya juga hangat Paginya juga terang Terus, ah, saya mau taruh di luar aja dulu deh Kena matahari langsung Matahari pagi sampai hampir jam 12 juga masih kena Cuma udah Kayaknya masih Gak langsung gitu lah kalau udah jam 12 ya Nah, terus lihat dong Tuh Tuh, numbu amplopnya Ini juga ada numbu amplopnya Katanya sih kalau katlea berdaun satu itu Emang susah berbunganya Ya, saya mah tiga tahun lalu Mana ngerti kan Beli katlea daun satu atau dua Karena diskonan aja Makanya ku beli katlea itu Jarang banget dijual di jaman sini Mungkin di Negara-negara empat musim lainnya juga jarang Karena apa? Orang-orang mau beli saat anggrek berbunga Nah, kalau saya mah ngincer diskonannya aja Jadi waktu itu udah hampir habis masa berbunganya Udah cakep banget bunganya Sayangnya saya Tunda-tunda Tunda-tunda melulu Bikin video, bikin fotonya Makanya saya penasaran banget Mau bikin dia berbunga Nah, jadi saya udah taruh di luar rumah Kena matahari Terus saya treatment lagi nih Kurang baik apa saya coba Kasih rendaman Ini, kasih rendaman Air cucian beras Sama bawang merah, bawang putih Dihaluskan, ditumbuk Nah, air cucian beras Sama bawangnya itu Campur bersama Diamkan semalaman Lalu siram Seminggu dua kali Tetap ditaruh di luar rumah Makanya tuh Lihat, akhirnya Numbu tunas baru Dan akarnya dong Tuh, ini kayaknya saya mau pisahin deh Bikin dua pot Tuh, jadi ada amplopnya Amplop ini Nah, kalau sebelumnya Amplop Ini awalnya hijau Lalu lama-lama jadi Gini nih warnanya Kan Jadi putih gitu ya Atau kecoklatan Saya pikir Itu prosesnya Siklusnya Jadi nanti dari situ keluar bunganya Emang sih Kelihatan tuh Ya Tapi gak tau Kadang katanya sih ada yang palsu juga Ngeboongin Diphp-in Gak keluar bunganya Tapi gak tau deh Kalau yang dua ini Tuh ya Dan udah saya treatment Kasih air cucian beras Semoga sih tahun ini Bisa berbunga Nanti di musim gugur loh Dan daunnya juga segar Oh ya, awal-awal itu Sekitar satu atau dua mingguan Ditaruh di luar Aduh Sengsara Kasian ngeliatnya Daunnya itu Mengkerut Gitu Tapi lama-lama Akhirnya menyesuaikan diri dia Dengan lingkungannya Nah Sebelumnya kan Siramnya kalau di indoor Seminggu sekali Jadi kalau di luar Saya siram Seminggu dua kali Makanya lama-lama Tanamannya Daunnya Bagus lagi Sehat lagi Lihat tuh Cakep ya Tuh Tuh Kalau yang bercak hitam ini Saya Gak tau deh kenapa Apa kena Spider Mates Ah Spider Mates Yang Itu Laba-laba yang Kecik banget Warnanya merah Ntar deh Saya kasih Obat lagi Saya semprot Ya itulah Salah satu Apa ya Masalah kalau ditaruh di luar rumah Rentan kena Hama Oke Jadi sekarang Saya mau ganti media tanamnya Pakai Kokonas Cacahan Sabut kelapa Kalau di Indonesia Ada sabut kelapanya Juga sih Boleh kok Tapi paling penting nih Kalau pakai sabut kelapa Harus direndam dulu Sampai air cuciannya itu Gak berwarna Merah lagi Coklat lagi Katanya sih Sampai Hampir bening gitu deh Karena Sabut kelapa ini Mengandung Tanin Tanin itu bisa Menghambat Pertumbuhan Tanaman Menghambat Anggreknya tumbuh Terus Kata online shopku Juga Mengandung garam Nah Jadi Saya udah rendem Tiga maleman Kalau disaranin online shopnya itu Dua Dua malam Direndemnya Karena saya Emang belum sempet-sempet Dan Dicampur malis juga sih Makanya Sampai tiga malam Dan tiap hari Saya buang air cuciannya itu Jadi saya buang Di media tanam Siapkan tempat untuk Membuang Media tanam yang lama Sorry ya Kalau saya misalnya ngomongnya Cepat-cepat soalnya Sampai Ini Berpacu dengan waktu Anakku yang paling kecil Udah hampir bangun Dan ini Udah ditunda-tunda melulu Oh iya Katanya Kalau yang ada bunganya itu Gemuk ininya Bulbnya Ini gemuk deh Ini gemuk juga Tapi belum keluar-keluar Kayaknya sih ya Kalau di negara Empat musim itu Di si Akhir musim panas Sekali ya Semoga sih Pokoknya saya update terus Dipijit-pijit halus Air cucian beras Air cucian beras Sama campuran Bawang merah Bawang putih itu Bagus Untuk Tanaman angrek Aku baca dari forum Gitu ya Belajar dari forum Biasa berburu ilmu Kesana kemari Nah Di dalam bawang merah itu Ada Penumbu akar Giberelin Namanya Lihat deh Makanya Tunggu ya Akar ya Baru Nah Jadi Gak usah pakai pupuk-pupuk Macem-macem katanya Pupuk kimia Nah Saya mau melakukan ini Sampai Awal musim gugur aja Karena kalau aku taruh Di dalam rumah Nanti bau Aku diomelin Sama suamiku Dan Waktu itu Aku peran di dalam rumah Eh Anakku masuk ke Kamar mandi Sambil Hidungnya di Endus-endus gitu Aku bilang aja Abis Nyiram Anggrek Pakai ramuan Buatan sendiri Gitu Sama suamiku Juga aku bilang gitu Ih Kayaknya ini Udah 2 tahun Gak diganti deh Media tanunya Soalnya Lek banget nih Jadi Dikapas Bawang Termasuk Akarnya katlea ini Sama seperti Anggrek bulan Bisa melakukan Fotosintesa Dan Kalau keluar-keluar pot Gak apa-apa kok Masalah Tapi kalau papiopedi Luma Atau Anggrek sepatu Itu harus Masukin akarnya Karena Kalau keluar Dia mati Karena akarnya Gak Seperti Kaplea Sama Anggrek bulan Si papio itu Kalau misalkan Kering banget sih Disiram dulu Bisa Udah Saya Bagi dua Dan Ada amplopnya Masing-masing Yang ini tuh Udah saya Cuci Tadi ada Ini nya Ada laba-labanya Bener kan Dugaan saya Ada spider mites nya Tuh Gara-gara gini Daunnya Tuh Udah saya Semprot ini Hidrogen peroksida Akarnya juga bagus loh Jadi untuk menghalau itu Hama-hama Yang merugikan Nah Udah Terus saya Mau kasih Ini media tanamnya Pisahin dua pot Potnya Saya mau bikin eksperimen lagi Ada yang dibolongin Ada yang Polos Jadi Ini Supaya sirkulasi udaranya Bagus Sama seperti Kuatnya Anggrek bulan yang jayan Itu dua-duanya Saya bikin Bolongan Tapi bolongan ini Jangan terlalu ke atas Saya agak salah sih Soalnya bagian atas itu Cepat banget Keringnya deh Terus Ada Mikorisa fungi Saya mau kasih Mikorisa fungi ini Bagus untuk Membantu tanaman Menyerap Air dan nutrisi Lebih baik lagi Dari dalam Media tanamnya Potnya Jangan diisi penuh Dua per tiganya aja Dan jangan ditaruh Terlalu dalam Karena nanti Ini bisa busuk Crown rot Gitu Atau kena jamur Akarnya Kayaknya ini cukup Segini Kurang Media tanamnya Padahal Mau kalian Repoting Anggrek bulan Yang jayan Itu Ah Salah deh Lagi pertama Terlalu banyak Ini yang kedua Terlalu sedikit Serba salah Serba salah Oh my god Mikorisa nya Kalau gak ada mikorisa Juga gak apa-apa Pakai air cucian beras Dan bawang merah Bawang putih Itu bagus Juga kok Jadi di dalam Bawang merah Itu ada Jat penumbu Giberilin namanya Jadi yang biasanya Beli kimia Jat giberilinnya Mendingan pakai Yang murah Dari dapur Kita Ini Saya pakai juga Media tanamnya Untuk Seedling Sudah Terlalu dalam Yang pertama Yang kedua Sekarang yang kedua Yang kedua Yang kedua ini Yang kecil-kecil Akarnya baru numbuh Cepat tumbuh akarnya Kalau disiram Bawang merah Yang kecil-kecil Masuk sidling Akarnya juga cepat Jadinya numbuh Oh iya Kasih cacahan Arang Ini dapat satu paket Dari Beli Media Tanamnya Kalau di Indonesia Bagus juga pakai Arang Tapi arangnya Jangan yang gede-gede Yang kecil-kecil Soalnya Kalau yang gede-gede Nanti Kalau untuk antrek bulan Saya baca dari forum Gitu Dia gak bisa nembus Media tanamnya Tanamannya Angkretnya Supaya gak terlalu Dalam Mesti Kanjel Bagaimana Goyang-goyang Goyang-goyang Dia Goyang-goyang Ini Katanya Saya taruh Di sini Tuh ya Sudah dipisahin Dua tempat Nih lihat amplopnya Amplopnya Yang baru Juga Jadi Di sini Kena matahari Pagi Coba saya diri Begitu Kalau Waktu itu Taruh di atas Itu terlalu Panas Jadi Lebih awal Di sini Dan Ini Kebun Balkon Itu Tomat Itu Si Bocah Lagi Maen Basko Lagi Diu Diu Di sini Diu Diu I Terima kasih telah menonton!